Pembangkaman Rizky Febian Pembangkaman Kematian Sang Ibu Lina Zubaidah, Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih membongkar kembali makam almarhumah Lina guna melakukan proses autopsi di pemakaman Sekelimus, Kota Bandung. Proses autopsi berlangsung cukup lama lantaran sempat terhenti akibat diguyur hujan. Dari hasil autopsi dokter rumah sakit Sartika Asih AKBP Robert Tanjung mengatakan hasil autopsi belum bisa disimpulkan karena harus ada pemeriksaan toksikologi atau pemeriksaan racun di dalam tubuh jenazah Lina. Hasil dari autopsi jenazah Lina akan selesai setidaknya dalam dua pekan ke depan. Jadi begini, ini kan pertama karena jenazahnya sudah dalam keadaan pemusukan, artinya untuk menentukan secepat ini kesimpulan atau fakta yang ada kita belum bisa sampaikan karena kita harus melakukan analisa secara mikroskopik. Jadi tadi pertanyaan apakah ada lebah-lebahnya, artinya belum kita bisa disimpulkan. Kenapa? Karena kita belum bisa pastikan, karena keadaan jenazahnya sudah memusuk, jadi kita memerlukan pemeriksaan mikroskopik yang lain untuk menentukan apakah itu kekerasan atau bukan. Sementara itu suami almarhumah Lina Zubaidah, Teddy Pardiana mendukung penuh langkah petugas kepolisian guna mengungkap proses kematian istrinya. Ini buat masyarakat semuanya, karena Bunda Lina sudah tidak ada, saya mohon banyak berdoa buat beliau, itu saja yang saya minta buat ini. Dan kalau ada salah, mohon dimaafkan lahir batin. Setelah diotopsi, pihak keluarga sepakat memindahkan makam Ibunda Rizky Febian ke Taman Pemakaman Umum Nagrog di Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV